Oke guys, kita lanjutin lagi bermain pascah 2022 Kali ini aku bakal beli paket terbaru yang ada di toko Yaitu paket coklat Harga pakaian kerinci coklat ini 150 gem Sedangkan sepeda coklat 350 gem Murah apa mahal nih guys? Disini aku pengen beli keduanya Aku bakal beli yang ini Lebih hemat guys, 400 gem Oke, kita bakal beli Tet Oke, dapet tas Dapet celana Dapet sepatu Slop tangan Topi Baju Lollipop Dan sepeda guys Pertama aku bakal coba pakaiannya Nah, jadi ini dia full set pakaian kerinci coklat Wih, sekarang tubuhku dipenuhi coklat nih guys Sama seres Waduh, bakal dicari semut gak nih ya Kalian lihat tasnya Coklatnya menggoda sekali ya Jadi begini guys, kalau aku pakai guys Oke, ini mirip seperti yang warna kuning tadi ya Sekarang sepedanya Aku bakal coba Nah, ini dia Oke Wuh, sepedanya seperti ini Oke, lumayan keren Wih, bannya bagus guys Apakah ini ada efeknya? Hah Ada efek Eh, 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 nyangkut Oke, kita lompat dulu lah Oke, kita lihat lagi efeknya Wuh, lihat itu Ada cahaya Sama ada seres-seres gitu guys Ada skill lompat Ada skill bergaya Gayanya ngangkat guys Nge-nge-nge-nge-nge Wih, ngangkat guys Sama speed Nge-nge-nge-nge-nge-nge Buat kita balapan mantep nih guys Siap pakai speed Apalagi ditambah skillnya ngangkat Seperti ini Wih, ngangkat sambil Wih, eh, oh my god Aku langsung masuk ke garasi guys Jadi inilah dia paket kelinci coklat Bagaimana menurut kalian? Dengan harga 400 gem Apakah for it? Oh iya, aku ketinggalan lollipop guys Nah, ini dia Lollipop Seperti apakah ini? Wuh, ada cahayanya guys Coba lagi Oke, cuma diangkat saja Dan ada cahaya gitu Terus keluar seres Set Cahaya keluar seres Kukira pakai buat mukul gitu Atau buat bagi-bagi seres guys Seres-seres Seres-seres Ayo siapa mau seres Seres-seres Atau dipakai buat Hurrah Sekali lagi Hurrah Oh iya guys Kalau nggak salah tadi Ada rumah kelinci Yang dijual Nah, ini dia Paket wortel Ada telur pascah 50 gem Ini telur pascah Tahun lalu nih guys Ini dia mesin capitnya guys Oh, ternyata dijual Di toko sini ya Oke, wih Banyak item baru nih Dan ini dia Rumah lubang kelinci-nya Wih Dengan harga 550 gem Lebih murah Daripada Santa Hust kemarin ya Kalau kita beli semuanya 600 gem Aku bakal beli Oke, dapet rumah Wah, akhirnya aku punya rumah kelinci guys Oke, dapet chatnya Kita bakal coba review satu persatu ya Semua item ini guys Oh, masih bisa dibeli lagi Aku dapet stiker Oke, coba kita lihat Kumpulkan Miliki rumah lubang kelinci Oke, karena punya rumah kelinci Jadi dapet stiker itu Kita langsung aja Mengganti rumahnya menjadi rumah lubang kelinci Wah Wih, akhirnya aku punya rumah lubang kelinci Wih, mantap Kalau tampilan rumahnya ini Wortel guys ya Kenapa namanya rumah lubang kelinci guys Kenapa gak namanya rumah lubang wortel Kalian lihat di belakang rumah wortel ini guys Ada pintu kecil menuju ruang bawah tanah Hmm, bisa masuk lewat sini gak ya? Oh, bisa lewat sini juga Oh, bisa masuk lewat luar guys Nah, jadi ini dia ruangan bawah tanah di rumah kelinci Wah Disini juga ada sepatu kelinci Nah, tahun lalu itu langsung kepake gini guys Gak perlu pake sewa-sewa seperti sekarang Kita turun ke bawah Nah, kalian lihat Di ruang bawah tanah ini juga ada kolam guys Kita bisa pake buat mandi Ini rumah pertama di PKXD yang memiliki kolam di dalamnya ya Sebelum rumah admin Ini ruangan bawah tanah ini bagus banget Dijadikan parkur guys Karena ini sampai ke atas gitu Walaupun tidak terlalu luas Tapi ini lumayan ya Berasa di rumah arcade guys tingginya Di bawah juga ada sepatu Jadi kalian tidak perlu khawatir Kalau kalian gak bisa naik Oke, sekarang kita ke ruangan yang lain Ini model ruangannya mirip seperti rumah bin guys ya Di bagian sini ada ruangan Di bagian sini juga ada Lantai dua lagi seperti ini Wah Kalau menurut kalian bagaimana rumah lubang kelinci ini Coba komen di bawah Apakah worth it, worth dibeli? Ini dengan harga 550 gem Menurutku sih worth it ya Karena dia punya ruangan bawah tanah ini yang cukup luas Sekarang aku mau coba pasang furnitur yang aku beli tadi Oke, semua furnitur barunya sudah aku pasang di rumahku ini Nah, ini furnitur yang aku dapat dari kotak Adia Hippenpass Ternyata ini sebuah trampolin Selanjutnya ini Apa ini? Oh, ternyata ini juga trampolin Ini trampolinnya agak kecil ya Wih, tapi ini unik guys Berbentuk wortel Terus disini ada apa nih? Apa nih? Oh, buat foto guys Wih, bisa berdua gak nih ya? Coba yang sebelahnya Wih, bisa guys Oh, jadi kita bisa foto berdua guys Wih, foto bareng sama bestie kita bagus nih ya Atau bareng pacar kita di PKXD guys Tapi disini aku sendirian aja lah Cheese Cheese Ini satu-satunya furnitur di PKXD Yang bisa dipakai buat foto-foto gini guys Oke, ini mantap nih Ada kayak ginian Lanjut lagi Disini ada wortel Oh, bisa diklik Oh, bercahaya guys Ini buat lampu tidur nih ya Lampu tidur wortel Lanjut disini ada sofa dari wortel Coba duduk Oh, bisa berdua kah ini? Coba di sebelah kiri Oh, iya guys Bisa berdua nih guys Oke, sofa ini unik Karena bentuknya wortel Terus disini ada telur pasca Coba klik Oh, dapet donat guys Oke, aku bakal makan dulu Amm Manis Ini telur pasca tahun lalu guys ya Aku baru beli sekarang guys Amm Oke, lanjut disini ada mainan kah ini? Oh, iya Wih, mainan odong-odong nih guys Odong-odong dari wortel Nina bobo Oh, Nina bobo Kalau tidak bobo Nanti digigit semut Ini mirip seperti roket-roketan gitu ya Tapi bentuknya seperti wortel guys Oke, mainan ini unik Selanjutnya disini ada apa nih? Oh, ini kasur kah? Oh my god Wah, kasurnya seperti ini guys Kayak kita pakai selimut guys Tapi kalau aku perhatikan Seperti pocong ya Kayak pocong nih guys Ini bisa diberdiriin gak ya? Coba Wah, kayaknya bisa nih Coba kita tidur Bisa kayak gini Oh my god Ini berasa menjadi kopong-pong gitu ya Dan yang terakhir ini dia Wih, ini dia mesin capit Yang kita tunggu-tunggu guys Kalian lihat guys Di bagian atasnya bergerak gitu Benar-benar seperti mesin capit ya Cuma ini wortel guys Bisa diklik Coba kita klik Oh, dapet wortel Apakah bisa dimakan? Oh, bisa guys Hmm, rasanya Rasa mentah Belum dimasak nih Ada rasa-rasa tanahnya Coba lagi Kalian perhatikan tadi guys Itu capitnya beneran bergerak Ini kalian perhatikan ya Capitnya itu beneran bergerak guys 3, 2, 1 Ya Tuh, bergerak guys Tapi capitnya tidak mengambil wortelnya ya Cuma dia bergerak kiri-kanan gitu Ternyata ini mesin capit Buat dapetin wortel By the way, ini makanan baru ya wortel Oke, kita makan lagi Mentah Oh ya, tadi di toko kan ada payung juga guys Nah, ini dia payungnya Coba kita lihat berapakah harganya Oh, 700 telur guys Tidak pakai gem ya atau coin Oke, telurku cukup Kita langsung aja beli Oke, dapet payung berwarna pink Sekarang payung kuning ini 700 telur juga Beli Oke Terus payung kelinci biru Tet Oke, pertama kita ganti pakaian dulu Menjadi warna kuning ini Ya, pakaian kuningnya Dan kita bakal keluarkan payungnya tadi Oke, payungnya seperti ini guys Wih, ada telinga kelinci guys Coba kita gunakan Wih, ada efeknya Wih, efeknya seres juga guys Tapi ini warna seresnya warna biru sama warna ungu ya Kenapa gak efeknya warna kuning gitu Biar sesuai sama payungnya gitu Ini asli payungnya kocak guys Karena apa? Karena kan hujan gak ada di PKXD Tapi kita malah dihujanin sama seres guys Jadi kocak nih guys Oke, sekarang kita pakaian ungu ini Kita ambil payungnya Oke, ini juga ada telinga kelinci Eh, gambar mukanya beda nih ya Coba kita gunakan Kita lihat efeknya Oke, yang ini warna kuning sama warna biru guys Seresnya Bagaimana menurut kalian payung warna ungu ini? Sekarang kita ke pakaian yang biru guys Wih, pakaian yang biru ke pakaian rok guys Oh my god Pakaian rok dan bawa telur guys Oke Sekarang payung warna biru Payung warna biru ini mirip seperti payung warna kuning tadi ya Ada telinga kelinci juga Coba digunakan Kita lihat efeknya Oke, efeknya berwarna kuning sama warna ungu Nah, bagaimana menurut kalian ketiga payung yang sudah aku beli tadi guys? Coba komen di bawah Apakah payung ini nambah beban? Karena berjatuhan seres mulu Oh iya, aku baca komentar kalian Katanya Di X-Damer itu ada pose baru guys Hmm, benar nggak ya? Langsung aja kita pergi ke sana Ke X-Damer ini di depan panggung Kita coba lihat Pose nggak ada guys Oh, bahasa tubuh ada nih Wih, kita lompat-lompat seperti kelinci guys Dan satu lagi apa nih? Buat ngecek temen kita ya Wih, deh, 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 deh Kalau di Dreadboy ini apakah ada barang baru? Oh, nggak ada Coba kita praktekin guys Wih Kita lompat-lompat guys Wih, sambil bawa payung juga bisa Oke Aku butuh wortel 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 Dan yang kedua ini Wih, aku punya payung di sini Coba kita buka dia ini lagi Dari sudah Oke, dapet 3 gem 200 telur Dan bunga guys Oke Coba buka lagi Dari Mikasa Dapet 3 gem 200 telur Dan furniture pad Oke, segini dulu video kali ini guys Di sini aku senang banget Akhirnya aku punya rumah lubang kelinci ini Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis Semoga teman-teman terhibur Sampai jumpa lagi di next video Dadah Aku mau cari telur dulu guys Iho 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 Iho